Intro Halo teman-teman, pada soal berikut ini tentukanlah turunan dari Rx sama dengan 12 per x dikurang 5 per x pangkat 3 Nah maka untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan soal ini terlebih dahulu kita ubah bentuk dari fungsinya Dengan cara apa? Terlebih dahulu kita samakan penyebutnya agar dia menjadi satu pecahan yang utuh Nah maka karena Rx itu sama dengan 12 per x dikurang 5 per x pangkat 3 Maka kita samakan penyebutnya, maka kita ambil penyebut yang paling tinggi Maka kita ambil x pangkat 3 Nah maka x pangkat 3 itu kita bagi dengan x Maka hasilnya x pangkat 2 dikali 12 Maka menjadi 12 x kuadrat Kemudian dikurang X pangkat 3 dibagi x pangkat 3 itu 1 dikali 5 1 dikali 5 itu hasilnya 5 Sehingga kita peroleh bentuk fungsi Rx itu sama dengan 12 x kuadrat dikurang 5 Per x pangkat 3 Nah maka kita misalkan 12 x kuadrat dikurang 5 ini adalah Ux Kemudian x pangkat 3 ini adalah Vx Maka kita tentukan terlebih dahulu turunan dari Ux dengan Vx Karena apa? Mengacu pada sifat yang ini Dimana jika bentuk Fx itu sama dengan Ux per Vx Maka turunan Vxnya itu sama dengan ini Maka kita tentukan yang pertama dari Ux Karena Ux itu 12 x kuadrat dikurang 5 Maka kita tentukan turunannya 1 per 1 Nah untuk 12 x kuadrat artinya Rnya 2 dikali A nya 12 Dikali X Ya kan pangkat 2 dikurang 1 Ya kan Sehingga hasilnya ini sama dengan 2 dikali 12 itu 24 x pangkat 1 Ya kan Kemudian untuk 5 Yang ini itu tidak kita tuliskan turunannya Karena hasil turunannya itu sama dengan 0 Ya kan maka dikurang 0 Maka hasil akhirnya tetap 24 x Kemudian kita tentukan turunan dari Vx Nah untuk turunan Vx Dimana Vx itu X pangkat 3 Artinya N nya 3 Dikali dengan A nya 1 Dikali X pangkat 3 dikurang 1 Sama dengan 3 x kuadrat Ya kan Nah maka karena telah kita peroleh turunan dari Ux Ux dan Vx Untuk menentukan turunan dari Rx Ya kan Maka Kita tuliskan di sini Sehingga Untuk menentukan turunan dari R aksen X Tinggal kita substitusikan Dimana tadi rumusnya U aksen X Artinya kita substitusikan turunan Ux itu 24 x Dikali dengan Vx Vx nya itu ini X pangkat 3 Dikurang dengan Ux Ux nya itu 12 x kuadrat dikurang 5 Dikali dengan turunan dari Vx itu 3 x kuadrat Per Vx dikuadratkan artinya X pangkat 3 kita kuadratkan Ini sama dengan 24 x dikali X pangkat 3 Itu hasilnya 24 x pangkat 4 Kemudian dikurang dengan 12 x kuadrat dikali 3 x kuadrat Itu hasilnya 36 x pangkat 4 Kemudian negatif 5 dikali 3 x kuadrat itu negatif 15 x kuadrat Kemudian jangan lupa Per X pangkat 3 kuadrat itu x pangkat 6 Maka ini sama dengan 24 x pangkat 4 Dikurang 36 x pangkat 4 Itu hasilnya negatif 12 x pangkat 4 Kemudian negatif 15 x kuadrat Itu artinya ditambah 15 x kuadrat Per X pangkat 6 Atau dapat kita tuliskan Ini menjadi sama dengan Negatif 12 x pangkat 4 Per X pangkat 6 Ditambah 15 x kuadrat Per X pangkat 6 Ini sama dengan Nah, X pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 6 Maka ini hasilnya menjadi Negatif 12 per X pangkat 2 Ditambah dengan X kuadrat dibagi X pangkat 6 Maka ini menjadi 15 Per X pangkat 4 Sehingga kita peroleh inilah Turunan dari Rx Terima kasih telah menonton!